Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Mulai terkuakmak comblang Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman diakini bakal melangkah ke jenjang pernikahan. Kemudian, yang bikin penasaran ialah sosok berjasa di balik akhir penantian Ayu. Mak comblang Ayu Adit pun diungkap sang biduan. Setelah resmi bercerai dari Inji di tahun 2014 silam, Ayu kerap menyatakan kalau dirinya ingin menikah lagi. Anak semata wayang Ayu dari Inji, Bilkis Humairah Razak juga sudah menyampaikan keinginan memiliki sosok ayah. Menjelang akhir tahun 2020, doa Ayu dan Bilkis dikabulkan sang pencipta. Ayu bertemu Adit dan merajut kasih. Jalinan cinta mereka juga terbilang serius dan mempunyai tujuan kepelaminan. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa momen yang tersebar di media sosial Instagram. Sudah mengantongi restu, nampak kebersamaan Ayu Adit beserta keluarga. Sebut saja saat Adit hadir di perayaan ulang tahun Umi Kalsum awal Oktober lalu, Ayu di tengah keluarga Adit merayakan pertambahan usia keponakan sang kekasih, hingga potret orang tua Ayu dan Adit kompak duduk bersama dalam balutan baju berwarna putih. Kemesraan mereka juga telah diumbar tatkala Adit menemani Ayu syuting. Berjalan menuju mobil, Adit menggenggam erat tangan pemilik nama lahir Ayu Rosmalina. Baru-baru ini, Ayu juga membagikan foto bersama Adit ke Instagram pribadinya. Mengetahui kebahagiaan Ayu, banyak yang ingin tahu sosok berjasa dalam kisah asmara pelantun lagu, Alamat Palsu. Rupanya, Ayu sendiri yang menguap sosok tersebut. Meski tak dijelaskan secara gamblang, tapi kalimat Ayu sudah menggambarkan sosok Adit sebagai hadiah terindah yang diberikan Tuhan lewat sosok itu. Seperti yang sempat diumbar Nikita Mirzani, bahwa memang benar perkenalan Ayu Adit atas campur tangan kerabat Ayu yang merupakan seorang dokter. Perempuan tersebut memiliki akun Instagram bernama Ad Novita Zaid. Ketika mengucapkan ulang tahun ke sang dokter, Ayu selipkan ungkapan terima kasih. Bukti kuat kalau dokter tersebut yang memperkenalkan Ayu ke Adit adalah balasan Novita di kolom komentar. Ia panjatkan doa bagi kebahagiaan Ayu Adit beserta anak-anak mereka. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.